Intro Tulung Agung, salah satu kabupaten di Jawa Timur yang semakin terkenal dengan keindahan wisatanya. Nggak cuma punya pantai dengan berbagai macam ciri khas, Tulung Agung juga punya spot air lain yang nggak kalah keren. Kali ini tim pesona wisata Tulung Agung bakal ngajak kalian menuju Bendungan atau Waduk Wonorejo. Waduk Wonorejo ini berada di Desa Wonorejo, Kejabatan Pagerwojo guys, tepatnya di sebelah barat kota Tulung Agung. Kurang lebih sejauh 12 km dari pusat kota, kita bisa menempuh perjalanan dengan kendaraan pribadi. Nggak perlu khawatir soal jalan, karena akses menuju Waduk Wonorejo sudah beraspal jadi sangat mudah untuk dilewati. Nah Sobat, welcome to Bendungan Wonorejo, Kabupaten Tulung Agung. Kira-kira keseruan apa aja ya yang bisa dilakukan di sini? Stay tune ya! Warga Tulung Agung biasa menyebut Bendungan ini dengan Waduk Wonorejo. Sebagai lokasi wisata, Waduk Wonorejo ini dilengkapi berbagai macam fasilitas. Salah satunya area gardu pandang, agar penghujung bisa menikmati hamparan Waduk dari ketinggian. Gimana? Nah, keren kan Bendungan alias Waduk Wonorejo kalau dilihat dari ketinggian. Ngomong-ngomong nih, Bendungan Wonorejo ini menjadi salah satu bendungan terbesar di Indonesia. Maka tak heran, hamparan air bendungan membentang luas dengan berpagar perbukitan di sekelilingnya. Selain gardu pandang, di spot ini bisa kalian jadikan lokasi foto. Tulisan besar Bendungan Wonorejo serta fasilitas spot foto juga menjadi magnet bagi wisatawan untuk berkunjung. Setelah puas menikmati bendungan dari ketinggian, Kali ini tim pesona bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Telung Agung Bakal turut untuk melihat lebih dekat ke area Bendungan Wonorejo. Pengelola Bendungan menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung guys, Di mana setiap pengunjung yang datang diperiksa suhu tubuhnya, Diberi cairan hand sanitizer, Dan mencuci tangan di fasilitas yang tersedia. Tentunya agar semua aman dan terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih telah menonton! Selain berfungsi sebagai wisata, Bendungan Wonorejo ini memiliki fungsi penting sebagai salah satu pusat tenaga listrik, Dan sumber air minum sebesar 8,02 m3 per detik di Provinsi Jawa Timur. Dan untuk mengenal lebih dekat dengan fungsi Bendungan Wonorejo inilah, Kali ini tim pesona berkunjung ke gedung pengelola Bendungan Wonorejo ini, Yakni gedung milik Perum Jasa Tirta 1. Di sini tim pesona diberi gambaran seputar Bendungan Wonorejo dan fungsinya, Bagi Kabupaten Telung Agung dan daerah sekitarnya. Struktur Bendungan Wonorejo ini ternyata terbagi berdasarkan fungsinya guys. Yuk kita lihat lebih dekat. Kita sedang berantai di waduk Wonorejo, Jadi ini adalah namanya waduk atau tampungan air, Kemudian di sini ada intake, Fungsinya intake ini adalah sebagai pintu pengambilan air, Untuk layanan jasa air di bawah, Untuk pembangkit, Kemudian untuk layanan irigasi, Dan juga untuk air baku. Bersama Bendungan Niama di Kecamatan Besuki, Bendungan Wonorejo ini juga berfungsi sebagai sumber irigasi Bagi lahan pertanian seluas 7.540 hektare, Serta untuk mencegah banjir di Telung Agung yang dulu sering melanda. Dengan kapasitas tampungan sekitar 122 juta meter kubik air, Bendungan Wonorejo diresmikan pada tahun 2001 Oleh Wakil Presiden Indonesia pada tahun tersebut, Yaitu Megawati Soekarnoputri, Setelah dibangun selama hampir 9 tahun, Sejak 1992. Di Bendungan Wonorejo ini, Kita juga dapat melihat adanya monumen bekisting terowongan, Yang diresmikan tahun 2000, Dan masih banyak lagi fasilitas lain. Jadi jangan kemana-mana ya, Pesona wisata Telung Agung bakal balik lagi usai juda berikut.